What's up sports fans, balik lagi gue Ruki Padilla Kita kembali lagi ke segmen lapangan terbuka Wah kali ini gue bener-bener terbuka banget Lagi gak di rumah, lagi di luar Tapi kita akan mendiskusikan nih Berita terbesar saat ini di sepak bola Yaitu tentang Lionel Messi nih yang ingin pindah Klub, nah jadi karena ini Kondisinya Lionel Messi nih kurang happy Di Barcelona, jadi apakah Karir Messi di 20 tahun Di Barka, di Camp Nou sudah selesai Atau belum nih, jadi Memang beritanya udah unhappy-nya udah cukup lama Nih katanya Messi, apalagi dengan presidennya Barcelona yaitu Josep Bartomeu Hari ini pun para fansnya Barcelona itu udah mulai Melakukan demonstrasi dan kayaknya Sempet rusuh juga tadi di Camp Nou untuk memasakkan Josep Bartomeu ini Untuk step down as Barcelona president, oke jadi Messi ini kurang happy dengan komposisi timnya Sekarang ini dia bilang kayaknya Gak bisa kompeten untuk memenangkan banyak sekali Trophy, jadi dia pengen banget Pindah dan dia juga gak percaya dengan arahan Yang akan diambil oleh Bartomeu, menurut dia Bartomeu itu tidak bisa Membalikan kondisi Ataupun membalikan situasi di Barcelona Serta tidak bisa mempersiapkan Tim yang siap untuk memenangkan Trophy musim datang, jadi makanya Messi pengen banget nih Hengkang dari Barcelona Apalagi kita tahu Messi sekarang umurnya udah 33 tahun Jadi pasti ini masa-masa prime Messi nih, udah tinggal dikit lagi Walaupun kita tahu dia adalah salah satu Terbaik saat ini di sepak bola Menurut gue dia pengen memaksimalkan Skillnya dia sekarang ini dan juga kondisi fisiknya Agar bisa memenangkan Trophy Lebih banyak lagi nih untuk memang Karirnya agar dia bisa dipanggil nanti Greatest of all time Karena kita ngomongin kalau dia mau pindah dari Barcelona Ada sebuah klausul Dimana Messi itu sebenarnya punya Klausul untuk bisa pindah ke tim manapun Secara gratis Saat end of the season End of the season itu biasanya dihitungnya adalah Bulan Juni sekarang karena ada pandemi Seasonnya baru selesainya bulan Agustus sekarang ini Sedangkan Barcelona bilang Ya gak bisa lah Dia kan bulan Agustus gitu Tapi katanya Kalau memang harus banding ke FIFA Nantinya Messi pun akan melakukan itu Ini gue baca doang sih Tapi semoga aja bener Katanya Messi akan melakukan itu Dan bisa aja FIFA memang memberikan kemenangan itu kepada Messi Nah kalau memang klausul itu tidak bisa diaktifkan Messi kalau ingin pindah dari Barcelona Sebuah tim harus bayar 700 juta euro Nah bagi kalian yang punya informasi tentang klausul ini Kalian bisa tulis aja langsung di comment section Berita terakhir kita tahu Barcelona itu baru aja punya pelatih baru Yaitu Ronald Koeman Katanya sih kemarin ini Messi udah sempet ngobrol Tapi tetep Messi ingin pindah dari Barcelona Dia tidak mau bertahan disana setelah ngomong dengan manager barunya Dan kabar terakhirnya adalah Messi ingin pindah ke Manchester City Kalian tau lah Kenapa kira-kira Messi ingin pindah ke Manchester City Karena disana ada mantan pelatihnya itu Pep Guardiola Kalau gak salah Messi sama Pep Guardiola itu di Barcelona Sejak 2008 sampai 2012 Dimana mereka memenangkan 14 trofi 2 Champions League dan juga 3 Liga Spanyol Dan katanya sejak Pep Guardiola pun berhenti dari Barcelona Mereka tetep keep in touch dan juga memiliki personal relationship Nah kabarnya juga Kemarin katanya Messi udah sempet nelpon nih Ke Pep Guardiola mengenai hal ini Untuk pindah ke Manchester City Nah ini kita gak tau nih Tapi katanya juga ada Katanya Manchester City udah mau datengin Atau mau ketemu dengan keluarganya Messi minggu depan Dan gue gak bayangin sih Kalau seorang Messi tinggal di Manchester Lalu main di Premier League Menurut gue ratingnya Premier League akan sangat tinggi sekali sih Tapi jelas hubungannya Messi dan Guardiola ini Menurut gue akan menjadi peran yang penting dan juga faktor yang besar nih Selain itu faktor yang besar lainnya adalah di Manchester City Itu ada temen baiknya ya itu Sergio Aguero Nah Queen Aguero ini dengan Messi memang satu tim nasional kan Argentina Jadi dia juga kayaknya udah ngobrol dengan Aguero tentang hal ini Jadi ini juga akan jadi faktor besar Bila Messi ingin memenangkan trofi bersama temen baiknya ini di City nih ya Oke selain itu hari ini wah Fancy City sih udah pada bikin jokes juga ya Jadi Rahim Sterling jadi bahan jokes hari ini Kita tau kalau Messi pindah ke City ini Messi akan bermain dengan salah satu milk filter terbaik di dunia Menurut gue sangat jenius sekali dan sangat kreatif sekali Yaitu Kevin De Bruyne Nah Messi dan Kevin De Bruyne ini pasti bisa memberikan apa ya Pasing-pasing yang luar biasa kepada Rahim Sterling Agar dia bisa mencetak gol Jadi orang udah bilang Rahim Sterling nya last season aja udah banyak nih Highlights nya tentang dia gak bisa menyelesaikan asis-asis dari pemain City Apalagi kalau ada Messi nih Kalau asis-asis dari Messi sama De Bruyne Gak bisa dimanfaatin sama Rahim Sterling bisa bisa ntar Highlights miss opportunity ini bisa 3 jam Wah kacau juga nih emang fansnya Manchester City ya Emang separah itu ya Rahim Sterling ya Setelah ini menurut gue kenapa Messi ingin pindah ke City Karena menurut gue City ini memiliki tim yang bisa menang trofi banyak nih Itu yang membuat Messi pasti tertarik sekali Karena banyak sekali pemain-pemain kelas dunia disana Dan itu menurut gue akan juga menjadi faktor untuk Messi pindah Manchester City Kalau lu tanya gue Kayaknya perasaan gue gue gak tau ya Kalau gue sih perasaannya mirip nih kondisinya saat Cristiano Ronaldo pindah dari Real Madrid ke Juventus ya Tapi gue gak tau menurut gue sih kalau sampai Messi pindah dari Barcelona Wow Bartemio ini akan jadi orang yang paling dibenci kayak di Barcelona setelah Luis Vigo ya Tapi kayaknya kalau gue memang kalau si Messi ini situasinya udah tidak enak Udah gak betah di Barcelona Kalau menurut gue sih mendingan pindah aja sih ke Manchester City It's not a bad thing menurut gue di Premier League juga seru Dan gue orangnya memang dari dulu sebenernya jujur nontonnya cuma Inter Milan sama Premier League Tim gue sebenernya Manchester United kemain banyak banget yang nanya kenapa gue belain PSG Gue belain PSG karena gue suka Mbappe juga dan juga suka Neymar Itu kenapa gue memilih PSG kemain walaupun kalah But this is a very interesting story masih panjang kayak ceritanya Mungkin sekitar semingguan lagi kita baru lebih jelas lagi apakah Messi akan pindah atau tidak Kalau gue sih mendukung Messi pindah ya Please Messi pindah ke Manchester City Biar Premier League makin rame aja Nah kalau kalian gue pengen denger nih Apakah kalian pengen Messi stay di Barcelona atau pindah ke Manchester City Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Tapi kalau Barcelona ilang Messi terus ilang Suarez Suarez juga kayaknya mau pindah kan Lalu Arturo Vidal juga woy Kayaknya Arturo Vidal mau ke tim gue nih Inter Milan nih Wah gue seneng banget sih kalau Arturo Vidal pindah ke Inter Milan Karena gue juga waktu itu sempet ketemu Arturo Vidal di Jakarta ya itu waktu zaman di Juventus Nice banget gue waktu itu pas ketemu dia Gue panggil aja Arturo Arturo dia akhirnya mau foto Kebetulan waktu itu juga gak terlalu rame banget sih So itu one of the most memorable moment lah pas gue ketemu seorang pemain sepak bola sih Oke guys So ini gue juga main baca mungkin aja ini adalah bluffing Tapi gue gak yakin sih kalau si Messi ini bluffing biar si Bartemio ini dikeluarkan Kadang-kadang juga ada gosipnya Bartemio tampaknya akan mundur sebentar lagi Dan akan ada beberapa kandidat baru untuk presidennya Barcelona Tapi kalau menurut gue sih kayaknya memang hatinya Hatinya Messi udah gak di Barcelona nih kayaknya Dari beberapa tahun lalu sih setau gue sih Tapi gue sih Messi maunya ngapain nanti abis ini Tapi gila ya 20 tahun men Dari jaman-jaman ini masih di tim mudanya Barcelona Sampai sekarang udah umur 33 tahun Menurut gue tuh dedikasi yang luar biasa banget Dan dia udah memberikan trofi juga banyak banget untuk Barcelona So guys itu aja sih video gue untuk lapangan terbuka hari ini Nanti kalau ada update-update sepak bola lainnya Ada juga olahraga lainnya pasti kita akan update juga disini So thank you so much guys Gue pengen denger komentar kalian semua Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komen Dan jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace